Oke nah nah ini ekstraksi ya corpus alienum konjunktiva palpebra pakai kata tempat yang lembut dulu nah kehitaman Oke ini tata laksana gerinda di cornea benda asing cornea harus langsung rujuk ya kalian tadi itu masih di konjunktiva kalau konjunktiva masih boleh dokter hubung ya cornea spesial semata ini nodul kemerahan limbus injeksi cilia nodus ya nodosa ya biasanya deh alergia skleritis ya karena PODS masih normal kalau ada penurunan visus skleritis baru di sklera indeks biasa terganggu nah keempat tiga tata laksana skleritis radang jadi ya anti-radang anti-inflammasi prednisolon buat ini ya nah biskera ini ya tes epinephrine bedanya skleritis negatif tidak hilang deh walaupun dikasih epinephrine nggak lebih skleritis masih hilang ya waktu imun ya tadi ya yang 44 mata kiri ya leukemi benjolan hitam nah nekrotikan ini nekrosis hitam dengan rusak ini tadi yang merah nyeri ya ini pembagiannya depan belakang nah di film ini baca bela ini sering ini Aisyah coba baca lagi dok Aisyah diagnosis seorang anak laki-laki 12 tahun datang dengan keluhan nyeri pada matanya setelah terkena shuttlecock beberapa jam sebelumnya keluhan disetai penurunan penglihatan dan nyeri tampak pada bilik mata depan dan kornea edema diagnosis grade 1 ini masih ini belum sepertiga kan ya dia patokannya sepertiga sama kurang dari sepertiga satu kan nah ini ya kalau sampai dengan setengah dua lebih dari lima puluh tiga nah kalau nomor yang empat seratus persen Oke ini komplikasi dari di fem tadi ya glaucom ya peningkatan TIO kekanan intraokuler nah ini nah ini infeksi infeksi kornea lagi nih ya nyeri persendian kemudiannya geratik persipitid hipopion nah opetis anteriornya depan ini geratik persipitid di ke kornea maksudnya tuh jadi dari autoimun ya rheumatoid artritis oke kalau oke kalau ya opetis ya nah kalau yang belakang keywordnya posterior nih biasanya melibatkan retina ya chorio retinitis nah kalau intermediate nah melayang-melayang potter oke anteriornya autoimun maksudnya jadi keyword ngebedainya sih dari etiologi sebenernya kalau yang posterior dari penyakit-penyakit penyertanya tuh ya nah yang anterior dari autoimun nah posterior yang infeksi ya keganasan ini yang anterior tadi ya oke ini leucocytosis ya nah ini sebenernya jarang nih opetis endogen ya berarti di seluruh bola mata nih radangnya nih visus vertiguratus sikopion superpart kamera ocular anterior leucocytosis ya nah endogen ya sepsis ya misalnya keruh oke nah kalau ada keyword nyari gerak bola mata pilih yang 4 optometis ya kalau endoptometis tadi dia keyword nyarinya gak terlalu khas ya nah ini ngebedain endogen exogennya nih endogen dari dalam ya nah endoptometis ya nah infeksi sistemik sepsis ini exogen dari infeksi dari luar maksudnya ya jamur post trauma atau post operasi katarap kira dan seluruh bola mata ya ya bedain nyarinya ini lah ya panoptometis panoptometis nah dari hasil tremors lensa ya bergoyang tremor iridodenesis namanya subluxasi ya nah pengikatnya zonula zini pengikat lensa ya ini kasus yang jarang ya subluxasi nah nih lepas ya jadi tidak tegak lagi nih jadi si lensanya oke katarak katarak ini di puskes kalian sering kita baca be pawas langsung keywordnya be semua jawaban pawas video test shadow test pseudo positif shadow test lensa OD keru sebagian shadow test positif lensa OS keru rata shadow test positif nampak nukleOS di bagian bawah oh dia dari lensa ini lah memang maaf pilihannya tapi memang katarak kalau kan ya kalau sedo ya sedo positif dia imatur ini kalau sedo test pseudo nukleOS di bagian bawah kelewat mateng hipermatur imatur belum mateng kalau matur sedo test negatif kan ya kalau sedo itu kan bayangan dia kalau di olah mateng mantul cahaya tuh jadi tidak terbentuk bayangan ya itu sih cara ngingatnya biar tidak terbalik ya secara konsep fisika lah kalau dia mateng padet kan padet tuh mantul ke cahaya nah kalau yang imatur dia masih bisa ada pembiasan mengkonya itulah dari pembiasan terbentuk bayangan ya nah kayaknya ini kan imatur masih ada bayangannya ya nah kalau matur tidak ada ya ya ini hipermatur kondus repat ini katarak katarak lagi ini katarak lagi mata merah tapi ya ya kareksi pitat ya pengendapan ya normal perpavasi nah ini katarak komplikata ya ya di dosiklitis komplikasi dari ininya uveitis aja deh nah masuk ke mata nah ini lensa keren mencembung mendorong iris ini TIO28 oke peningkatan TIO ini jadi blau koma facomorphic, ada lagi kaget facolitik, kalau dia matur sebenarnya nah kita ceknya dari keru mencembung tanpa mendorong iris ini ya nangkap disk ini bedanya facomorphic, dia matur menyerap air terus tertutup kalau facolitik, litik berarti lisis itu kan pecah nah dia yang dari hipermatur jadi dia kalau pecah terbuka nah itu bayangin kayak bayangin kacau lah, lensa itu kacau kan, kalau dia pecah lisis tadi dia terbuka kalau yang ini morphic morph itu kan bentuk dia udah pecah jadi justru menutup oke ini pasifikasi glaucom lensa kerusup kapsuler nah ini steroid jangka panjang tadi kedua mata kabur obat letes mata ini kan jangka panjang beli di apotek steroid yang dekat ningkat pun TIO glaucoma sekunder nah steroid injus katarak di posterior oke 25 ini terapi ya yang ditanyakan mata kanan nah ini dan sekeru merata ya ini kalau katarak kalau sudah matang yang matur kita keluari ekstraksi implantasi intraocular lens IOL oke diagnosa ini kamu nih masih katarak lagi tidak rata seperti gambaran pinggan salju ya keywordnya dari DM jadi diabetika tidak rutin oke ini bentukan snowflake kayaknya ini memang khas keyword dramatik dia bintang posius ring dramatik stelata nah ini bintang ini soal tadi ini rasanya pernah keluar sekarang oke tata laksana awal glaucoma akut glaucoma ya acetozalamit untuk mengeluarkan cairannya tadi yang meningkat NTIO ini ya 500 mg nah ini ya loading dose 4 x 250 timolol dita blocker ini glaucoma juga nih tunnel vision rawangan TIO nah ini sering menabrak jadi kronis lah perimetri tunnel vision sudut terbuka oke ini dia masih glucoma 2 dari 3 defek lapang panah ekstra fasi papil TIO meningkat lebih dari 21 nah ini beda beda ini tadi sih terbuka itu kalau dia CUA dalam tertutup kalau dangkal kalau akut sudut tertutup juga dangkal terbuka dalam tertutup dangkal nah itu satu keywordnya nah ini glaucoma akut lagi jadi periksa TIO dulu intrah okuler shields nah TIO masih normal kalau kasus ini nah kompensasi kemungkinan tapi cup disresion herimetri oke menabrak untuk melihat efek lapang pandang tadi yang belum tata laksana perabaan mata kiri lebih terasa keras oke beta blocker nah dia tujuannya untuk mid mid latasi pupil tadi beta blocker ini di kronis beda dengan akut kalau akut dia acetazolamid kita langsung keluarkan cairannya PRTIO nya turun itu prinsip ini beda prioritas awal obatnya oke 62 ini soal keyword ini bayi 9 bulan oke lah 9 bulan nah megalocornea biasanya pola mata besar jadi komianital buftalmos mata seperti buftalmi ini banteng nah ini ada juga TIO naik 28 gak terlalu signifikan PODS masih normal hipertensi okuli jadi memang meningkat TIO nya tapi baru satu komponen beda dengan serat 2,2 dari 3 selain TIO harus defek lapang pandang sama visus tadi makeup disk ratio TIO defek lapang pandang harus 2 dari 3 ini teori yang tadi nah ini ini soal peranak keluar ini coba Hafiz tebak keyword sama jawabannya ya 6 4 apalah 6 4 ya 6 4 ini apakah jangkasus pasien ini seorang wanita berusia 50 tahun datang dengan keluhan pandangan kabur perlahan pasien memiliki riwayat DM tidak terkontrol pada penisahan segmen pasien dapatkan carton wall dan carton wall non eh heart exudate tidak didapatkan non non proliferatif DM verskularisasi non pro keywordnya ya dia tidak ada kalau ada vaskularisasi dia proliferatif operatif nah itu keywordnya deh nah nvdr oke dari keyword ini ya apalagi keyword sih ya kalau mato ini jangan lupa exudat iya gak banyaknya keywordnya gak lupa kalau iya intinya nih nah kayak ini kan 65 nih mirip-mirip juga nih kalau dari pemeriksaannya fundus ini antara flutter merah-mirah ini nah flame shape capi ini flame itu kan api nah kalau api ini flame shape ini hipertensi retinopathy nah ini ada penempat hipertensi crossing oke ini gambaran kekuningan macula macula ya pilihan macula sekok drusen nama lainnya kalau jahil membuat soalnya AMD it's related macular degeneration oke 67 binti merah di retina retina pucat ya ini binti merah nih cherry red spot arteri ya okusi ini gangguan retina juga nah detek lepas visusnya turun ada lihat kilatan nama lain ablasyon ablasyo retina retinalitis ya coba kodas tirai atau lembaran kilatan-kilatan cahaya nah ini keyword soal keyword ya bond spikol seperti tulang ini hyperpigment nah tulang itu retinitis pigmentosa ini pigmentnya pigmentosa ini warna warna kelihatan jadi cek tulang pengerasan oke ini penyebab paling sering relatif daftaran ya oh ya ini skotoma negritis optik termasuk radang pokoknya nercus optikus radang skotoma psikosentral buta warna pusat warna kan di retina sel kerucut iodopsin 71 skotoma sentral papil jingga retrobulbar nyeri saat disentuh segmen anterior gangguan warna ini cukup tau lah optik disk normal 72 kondoskopi diagnosis atropi papil persepsi warna papil pucat dengan batas tegas nah ini kalau 73 ini jatuh tepat di pupil mata kanan limbus bagian temporal temporal pada mata kiri nah isu itu di dalam maksudnya di tengah pupil mata kanan diplopi binocular serabismus konvergen yang mengumpulkan cahaya divergen yang menyebarkan cahaya mengumpulkan ke dalam menyebarkan ke luar nah ini hirsberg ini gambarnya isotropia dia lebih dalam yang hitam yang sipupil kalau exo dia lebih keluar klateral ini hemianopsia bitemporal apalagi keyword masing apa jembatan ke luar masing-masing lah ini contohnya BHC bitemporal hemianopsia chiasma optikum nah bitemporal satu lagi yang pernah keluar ini homonym ini homonym kontralateral di GHH di kiasma kiasma bitemporal nah traktus kalian di D ini oke kata traktus di OHO ininya ini homonym ini anopsia homonym K75 otosis keyword populimitri okunof motor ok mercus 3 RL6 OS 4 apalagi raktus lateral 6 oblikus superior 4 yang lainnya 3 nah itu kita lanjut THT oke terhati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Panjang kan? Maksudnya panjangnya apa? Swabahnya. Habis itu, dia kan negatif lah ya, image-nya. Apalagi kalau diucapkan. Habis itu, sakit. Sakit ini lateralisasinya. Lateralisasi si Weber-nya ke telinga yang sakit tadi. Nah, itulah. Yang kanannya sakit. Dia kan penurunannya. Nah, yang kanan kan. Jadi, yang negatifnya, rinanya. Nah, itu. Ini... Itu salah satu, ini ya. Tips mengingatnya. Karena juga lah rawan terbalik-balik ini. Hati-hati. Ya. Nah. Itu ya. Salah satu alternatifnya. Teninga kanan. Seremenokturan. Oke, nih. Tebak keyword lagi nih. Nomor tiga. Apa kira-kira Aisyah? Oma, ngapa superatif keywordnya? Kira-kira yang... Menonjol. Membran timpani ya. Menonjol ya. Dia menonjol. Dia menonjol karena ada superatif itu artinya nanah ya. Nah, itu. Pes. Itu basic. Cara mudah ngingatnya ini. Nah, ini penurunan. kotoran di liang telinga. Nah, Aisyah kira-kira kayak mana nih? Biar gampang ingatnya kalau ini. Dari keyword yang mana lah? Tembak keyword bela gitu. THT ini. Oleh lah. Aduh stabilonya deh. Kotoran di liang telinga biasanya dikasih nih. Aku nanti seru banget. Terhubi serin. Ya, untuk spooling. dia sebenarnya memang ini penurunan pendengaran. Spooling ini. Kalau antibiotik ini kan infeksi kan? Keywordnya itu kan? Plidy. Kapasiti alkohol sama ini. Korpal. Oke, ini sleep up nu ya. Malam hari nih maksudnya. Keluar hidung tersumbat nih. Sleep. Hidup kan malam-malam ya. Nah, ini mudah lah ini ya. Dari nerjemah kebanyakan. Ini tadi. Samway yang cek. Apa? Konduktif tadi kan? Resgar putalah. Rina negatif. Rina Weberswabah. Oke, ini Pawas coba. Pawas kayak ujian kalau ini kayak mana nih biar coba Pawas. Kalau yang nomor ini. Nomor 7 ini. Ini ini kan diphteri ya. Apalagi ya. Nah, bedai antibiotiknya. Ingat ya ya. Keywordnya dari mana nih kira-kira kalau diphteri nih? Keywordnya dari adanya pseudem yang berangkuti di rining paring sama bunik. Yaudah. Ini khas ya. Kalau dari kepala nah ini Kotri itu ingat baik biasanya Kotri ini untuk ISK sama untuk diari biasanya. Nah, itulah kita lebih pilih eritro kalau yang ini seluruh nafas. Nah, itu biar tidak terbalik ya. Nah, tapi dikasihnya jebaan ini. Ada yang kati antibiotik kan? Ya, kurang lengkap ya. Karena kan infeksi sudah ya. Oke, nomor 8 ini. Apal keyword lagi ya nih. Memenuhi lubang kanan. Nah, lubang kanan polip ya. Masih dapat digoyang ya. Kalau grade 1 tidak dapat tervisualisasi tanpa naso endoskopi. Oke, ini sampai grade 4 teman-teman ya. Polip nasa lah. Ya, grade-grade kayak ini kafung nasi. Nah, ini konka. Ini polipnya tadi. Tidak terlalu kelihatan. Dua kelihatan. Nah, membesar ikan kafung nasi tidak mencapai bagian bawah konka inferior. meatus media. Nah, ini batas-batasnya ya. Polip. Meatus lubang. Lubang tengah ya. Misalnya. Oke. diagnosa. Rini. Nah, ini sering ini. Coba hafiz ya, kira-kira keywordnya. Ngebedainya. Pilihan-pilihan ini, Pes. Aduh, akut, alergi. Pasumotor. Nah. Ini kalau akut, nama lainnya common cold. Oke, kalau di sini ini kan dia ngomong ada cuaca dingin pagi hari katanya ya. Alergi debu. Nah, jadi kalau pasumotor, hidung sebelah. Medicamentosa biasanya reward penggunaan steroid intranasal. Nah, itu. Oke, ini ada ngerokok sejak SMP campur darah. Nah, popi macam mana nih? Nomor 10, sih. Keywordnya. Ada gejala di hidung. Biasanya riwayat ngerokok. Oke, yuk. Ini nge. iuk. Biasanya gejalannya di mata, hidung, leher, kayak gitu, Kak Rivet. Iya, multiple cranial nerve. Ini-biasanya tuh. Jadi, kalau angio, nah, sama pilihan lain. Misalnya kalau pilihan lain, kita nak ngebedainnya? Angio fibroma? Kalau angio fibroma jefunil itu biasanya pada anak-anak, di yuk, masanya, kebiruan, muda epitaksis dia. Betul. Mimisannya ya, berdarah ya. You want. Polip, polip sangkai kan? Kalau CA sinonasal, memang ini, sinonasal tuh dibanding yang si nasofaring, lebih ke hidungnya yang ini. yang lebih parah sama ada di maksila, di rahang atasnya itu. Deformitas tulang biasanya itu. Nah, kalau yang nasofaring sih, di leher kan yang lebih ini-nya. Nah, itu. Kalau CA laring, laring, ini apa, vocal cord itu. Apa? Perubahan pita suara ya. Nah, itu sih, iot-iotnya. Nah, ini kalau di endoscopy. Naso endoscopy. Oke, ini soal keyword lagi nih. Tiara, kayak mana nih? Strateginya, kalau ketemu kayak OMSK nih, rombongannya. Ini kan benigna sentral nih, perforasinya. Nah, kayak mana kalau membedai dengan yang lain? Ini dari maligna kalau dia ini ya, perifer justru. Nah, ini ya. Apa lain yang keywordnya ya? Polesteatom. Stadium superatif. Kalau superatif yang Oma tadi kan? Supurasi. OMSK, OMA, tubuh, timpanik, kronik, superatif, antikoantrao. Titus media ya. Oke, ini algoritmanya sebenarnya ya. Perforasi atau utuh. Perklinisnya. Yang OMSK, perforasi. Oke, menetap. Oke, ini para sekorda vokalis. Retraksi supra-sternal. Gangguan yang mungkin. Bila terang. Ini sebenarnya nanya ini ya. Fisiologi otot. paring itu nervus 12. Eh, 11 ya. Glosopharynus. Abduksi, menjauhi kan dia kan? Kalau nak ngomong harus menjauhi ya. Abduksi kalau ke tengah-tengah kan? Tutup. Oke, ini keyword lagi ya. Rontang menangis. Laringo, Malaysia ya. 7 bulan ya. Ini konginital ini. Retraksinya. Oke, epistaksis. epistaksis jangan ini, ini sering ini. Aisyah kira-kira kayak mana nih? Kalau nak ngebedainya. Gimana dari soal ini? Ini perdaraannya dari plexus kesobah, Kak. Jadi di anterior. Epistaksis anterior jadi. Ngorek hidung depan. Nah, kalau yang belok ini untuk posterior ya. Posterior. Posterior biasanya ada rewired hipertensi gitu kan. Rewired penyakit sistemik. kita review kan ya. Nah, kalau ini nyari menelan tata laksana. Nah, dikasih keyword nih. Kira-kira apa nih Pawas? Lari stabil aja. Jawabannya apa nak? setridor. Pesat. Ya, tracheus taumia ya. Ini kemungkinan nyari menelan hebat ya udah jelas sejak dua hari yang lalu. Mungkin infeksi yang laringnya ini berdengung ya. Batuk viruk tersumbat tuba eustrasi. Gangguan keseimbangan batuk viruk kerobekan marginal polesteatom MSK ufula terdesak kontralateral pembesaran kelenjar leher ipsilateral betonsillar infiltrat darah positif ngeri tenggorok ini masa putih mencilap bertangkai disini tersumbat 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 tersumbat